Misalnya dalam kitab-kitab Musaror, sekarang dengan Sun Giri Ketiga, Sun Prapen, bahwa nanti di Nusantara ini akan ada pemimpin untuk membawa Nusantara ini ke masa mercusuar, atau masa renaisan, masa kejayaan. Orang memiliki dua kualifikasi, ya kholifah yang roshidin, kholifah tapi merupakan irsyat, bimbingan, atau dalam bahasa Jawa, satriokang binandito. Sekarang kalau kita lihat, yang muncul sekarang ini, baik sebagai informal leader maupun formal leader, yaitu GB itu. Dalam pandangan para ulama dan para jenikiawan, pemimpin itu dikatakan efektif jika ada tiga kualifikasi. Pertama, dipercaya, yang kedua ditaati, yang ketiga diteradani. Kenapa Rasulullah SAW sebagai pemimpin terbaik? Bahkan dalam beberapa tulisan para sejarawan, dari Barat, yang notabeneh Islam, menempatkan beliau sebagai tokoh teragung, terbesar sepanjang sejarah. Seperti Michael Hadda, yang seratus tokoh. Karena pemimpinannya adalah dipercaya, ditaadi, diteradani. Nah, begitulah Rasulullah SAW dan para khalifah. Memang kalau kita punya pemimpin yang bisa dipercaya, ditaati, diteradani, yaitulah pemimpin yang berhasil. Nah, untuk dipercaya itu diperlukan adanya credibility, kejujuran, moral force. Yang kedua, untuk diteradani harus memiliki power. Bukan force, power. Ada tiga, spiritual power, kemudian expert power, dan political power. Nah, yang ketiga, untuk diteradani orang harus memiliki attractiveness, memiliki persona, keteladanan. Itu ahlakul karimah. Di sudut pandangan ini, maka sekarang ini, kalau saya lihat sebagaimana harapan umat, dan sudah dilihat juga antusiasnya, maka ada seorang tokoh muda yang tidak diduga, yaitu TGB atau Tuan Guru Bajang. Maka ini dalam pandangan saya pribadi dan sebagian besar ulama, menganggap sebagai tokoh yang diharapkan. Karena memenuhi tiga kelihatan tadi, yaitu sudah terbukti dari pemimpin yang dipercaya. Sebagai gubernur. Pemimpin yang ditaati, dan sekaligus pemimpin yang menjadi teladan. Yang diharapkan nanti, untuk level nasional, bisa membawa umat dan bangsa ini menjadi lebih maju dan lebih jaya. Ada beberapa wawasan tentang masa depan, atau semacam fujurluk, secara rohani. misalnya dalam kitab-kitab musyaror, karangan suen gini ketiga, suen gini perapain, yang kemudian juga di kembangin lagi dalam kitab Jonggo Jaya Boyo, dan juga diperdalam lagi dalam ramalan oleh Runggo Warsito, bahwa nanti di Nusantara ini akan kalau ada pemimpin, untuk membawa Nusantara ini ke masa Mercusuar, atau masa Renaisan, masa kejayaan, yang disebut dengan Ratu Adil. Ratu Adil itu diberi suatu kualifikasi sebagai Satria Penyingit. Sebenarnya ini merupakan suatu sanepo, atau kinaya. Satria ini dari kata santri sebenarnya. Jadi santri itu dari kata satria. Pesantrennya dari kata pesatrian. Nah, pesatrian itu tempat penggembelengan Satria menjadi pesantren. Jadi pesantren ini akar katanya dari kata satria. Tempat penggembelengan untuk manusia-manusia yang dikatakan sebagai orang memiliki dua kualifikasi. Ya, kholifah yang roshidin. Kholifah tapi merupakan irsyat, bimbingan. Atau dalam bahasa Jawa, Satria Okang Binandito. Sekarang kalau kita lihat yang muncul sekarang ini baik sebagai informal leader maupun formal leader yaitu TGB itu. Dia berasal dari pesantren. Dia pengapal Quran dan dia juga seorang bahkan dokter ahli tafsir ya. Dari peruntungi tertua di dunia Islam yaitu di Mesir ya. Dan beliau juga sudah membuktikan dia mau menjadi pemimpin yang unik. Dia pernah menjadi legislatif. pernah menjadi seorang eksekutif yaitu gubernur. Tentu saja dia juga pemimpin sebuah pesantren sebagai leader former. Sebagai informer leader. Dan ini luar biasa. Nah, sehingga inilah yang kita tunggu-tunggu yang kita harap-harapkan. Mudah-mudahan belilah orang yang memang mendapatkan amanah untuk membawa umat Islam dan bangsa Indonesia ini menuju kejayaan. Keluar dari berbagai problem yang komplek dan mendasar sehingga bisa menjadi macam mercusuar dunia ini. terima kasih. selamat menikmati.